Toyota Crown 2023 secara resmi memulai debutnya dan berubah menjadi crossover hibrid awd Toyota Crown bukanlah nama yang asing bagi kebanyakan orang Amerika meskipun masih merupakan kendaraan yang sangat populer di Jepang dan pasar lainnya faktanya, Toyota Crown membuat pemberhentiannya di AS pada tahun 1970-an Crown telah ada selama 16 generasi di pasar AS sejak itu dengan iterasi terbaru diperkenalkan pada tahun 2018 sekarang Crown kembali ke jajaran Toyota USA tetapi dengan gaya yang jauh berbeda dari yang lain, berbeda dari sebelumnya Toyota Crown 2023 adalah sedan midsize yang terinspirasi oleh BZ4X dan dengan interior bergaya Lexus, mobil ini dilengkapi dengan cetuton dan dua sistem hibrid Toyota tapi kedengarannya aneh, Toyota Crown baru menawarkan kemewahan, kenyamanan, dan kekuatan dalam ukuran yang setara dan kekuatan dalam ukuran yang terima kasih telah menonton! dan kekuatan dalam ukuran yang terima kasih telah menonton! Toyota menawarkan dua powertrain berbeda kepada Crown saat diluncurkan, XLA dasar dan Limited menengah datang standar dengan 2 titik 5 liter Toyota menawarkan dua powertrain berbeda kepada Crown saat diluncurkan, XLA dasar dan Limited menengah datang standar dengan 2 titik 5 liter yang terima kasih telah menonton! motor 4 silinder dipasangkan dengan teknologi powertrain hibrid generasi keempat Toyota konfigurasinya mencakup dua motor listrik dengan mode EV khusus untuk perjalanan singkat dan kecepatan rendah transmisi variable kontinu elektronik adalah satu-satunya pilihan transmisi mobil ini model Platinum mendapatkan sedikit tenaga dengan powertrain hibrid Max baru yang menggabungkan mesin bensin 4 silinder 2.4 liter turbo cas dengan dua motor listrik mesin ini memberikan Crown dengan total output 340 tenaga kuda dan versi ini hadir dengan transmisi otomatis 6 percepatan dengan pedal shifter ketiga versi menawarkan penggerak semua roda tetapi powertrain hibrid Max model Platinum memperkenalkan sistem penggerak semua roda penuh waktu E4 Advanced ke jajarannya untuk pertama kalinya tata letak unik ini mentransmisikan hingga 80% daya yang tersedia ke roda belakang memberikan Platinum Crown keunggulan yang lebih dinamis selain itu ada penyesuaian pada sistem suspensi setelah shot setelah di tempatan delam hal hal, cutah titinya Terima kasih telah menonton Sedangkan versi XLA dan Limited menggunakan struts dan suspensi multi-link di bagian belakang Model Platinum menggunakan suspensi variable adaptif standar Yang menurut Toyota akan meminimalkan body roll dan meningkatkan kelincahan Ada juga dua mode berkendara tambahan di Platinum Termasuk penyetelan manual untuk penyesuaian lebih lanjut Di luar, model Crown XLA dan Limited menggunakan velg 2-tone 19 inci Sedangkan paket advanced set yang tersedia pada Limited menambahkan velg 21 inci khusus untuk versi ini Tapi trim Platinum Crown yang menawarkan gaya paling unik Dengan cet 2-tone eksklusif untuk model andalannya dan dilengkapi dengan satu set velg standar 21 inci 10 spok dengan aksen hitam Interior Crown jauh lebih menarik daripada eksterior Dengan Sol XLA memilih kulit imitasi softex hitam transparan Untuk model Limited dan Platinum, kulit asli digunakan dengan pemanas dan ventilasi sebagai standar untuk kursi depan, pemanas belakang standar, dan sunroof Iterasi terbaru dari sistem infotainment Toyota juga sedang dikerjakan Dengan layar sentuh 12,3 inci menghiasi dashboard Apple CarPlay Wireless dan Android Auto hadir, serta kemampuan Wi-Fi 4G Setiap versi Crown juga akan hadir dengan Toyota Safety Sense 3.0 Toyota belum mengumumkan harga untuk Crown 2023 ini, jadi bersabarlah Salah satu mobil Toyota paling legendaris di dunia, Crown, telah memasuki generasi terakhirnya Menggunakan platform baru Toyota TNGA, desain Toyota Crown 2023 berubah drastis dibandingkan sebelumnya Crown bahkan bukan lagi sedan mewah, melainkan crossover yang gagah dan elegan Toyota Crown memasuki era baru, meski sudah dalam bentuk crossover Desainer Toyota berhasil memadukan unsur sedan dan SUV Hasilnya adalah Toyota Crown 2023 dengan tampilan yang sangat berbeda dari pendahulunya Siluet bodi seperti coupe mewakili era baru Crown yang lebih dinamis dan modern Namun, elemen sedan tetap terasa, terutama di bagian depan, antara lain Dari bentuk lampu depan yang miring dan garis desain cup mesin yang miring Perubahan lain juga terjadi di area mesin Toyota Crown 2023 saat ini menggunakan mesin hibrit turbo 2400 cm3 Yang mampu menghasilkan 340 tenaga kuda Mesin hibrit 2500 cm3 juga tersedia dalam grade dasar GR Box memiliki pilihan Direksif 6 Speed AT atau ECVT Semua model Toyota Crown 2023 menggunakan penggerak semua roda AWD sebagai standar Namun di kelas atas Crown, sistem AWD dapat menyalurkan 80% tenaga kendaraan ke roda belakang saat dibutuhkan Sistem ini disebut A4 Advanced Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Generasi terbaru ini juga menjadi penanda kembalinya Toyota Crown ke pasar Amerika Serikat, AS, bahkan rencananya versi terbaru ini juga akan tersedia di sejumlah negara lain dibandingkan sebelumnya yang hanya fokus di pasar Jepang. Jadi Toyota tidak hanya memperkenalkan versi crossover dari Crown terbaru, tetapi juga muncul 3 versi lain yang akan mengisi lini Crown, yaitu sedan, sport dan station wagon. Namun pada saat itu, yang akan meluncur lebih dulu adalah versi crossover. Di Jepang, Toyota menjual Crown baru dari 4,35 juta yen menjadi 6,05 juta yen, harga ini setara dengan 470 sampai 654 jutaan. Varian tersebut tersedia dalam 3 tipe utama yaitu crossover X, crossover G dan crossover RS, sementara Toyota Crown terakhir akan mulai dijual di AS pada akhir 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob! Salam Kar Dua Channel! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maik! Baik! Saat! Peter.. Terima kasih telah menonton!